Bahwa di dalam madhab syafi'i, misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi R.T Beliau menyebutkan bahwasannya kunut subuh itu hukumnya harus dikerjakan Kenapa saya katakan beliau menyebutkan seperti itu? Karena bagi yang lupa kunut, maka menurut Imam Nawawi harus sujud sahwi Jadi harus sujud sahwi Maka beliau menyebutkan seperti itu Bang Ustadz Mujiman, kalau tidak tahu, jangan sok tahu lah hante Jadinya kan terkesan dusta hante kalau seperti itu Dimana ada penjelasan Imam Nawawi itu mengharuskan melakukan kunut subuh Dengan alasan jika tidak mengerjakan kunut subuh, maka harus diganti dengan sujud sahwi Jangan mengada-ngada deh hante Itu video pertama Video kedua ini Kalau kita baca di tulisannya Imam An-Nawawi dalam Al-Adkar Beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib Beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib Beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Kaum muslimin dimanapun berada Sahabat-sahabat aswajah Semuanya tanpa terkecuali Pertama-tama Saya tak lupa untuk selalu Mendoakan teman-teman semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, ma'ufirahnya Memberikan kelancaran gejeki Dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma amin Bang Ustadz Mojiman Kalau Anda tidak tahu Jangan menyampaikan hukum di depan jamaahnya Pikir-pikir dulu ya Karena walaupun niat Anda tidak bermaksud berbohong atau berdusta Tapi menurut Imam Nawawi ini termasuk dusta Karena definisi dari dusta menurut Imam Nawawi sendiri adalah Al-Ikhbaru Mengabarkan sesuatu Yang mukhalifun lilwaki Tidak sesuai dengan kenyataannya Baik Anda itu memang sengaja Atau Anda tidak tahu kebenaran hukum itu Tapi Anda sok tahu Itu termasuk dalam kategori dusta Dimana ada penjelasan Imam Nawawi itu mengharuskan Yang namanya kunut subuh Dimana penjelasannya Imam Nawawi mengharuskan Jika lupa kunut subuh harus diganti Dengan sujud sahwi Bahkan di video berikutnya Pada video kedua Anda mengatakan dengan tegas Bahwa kunut subuh itu hukumnya adalah Wajib menurut Imam Nawawi rahimahullah Dalam kitabnya Al-Adkar Syafi'iyah bukan mewajibkan kunut subuh Apalagi sujud sahwinya Tapi sunnah Jika orang itu lupa atau sengaja Tidak mengerjakan kunut subuh Maka disunnahkan Bukan diharuskan Dan bukan diwajibkan Untuk diganti dengan sujud sahwi Jadi kunut subuh dikerjakan secara terus-menerus Dan sujud sahwi Ini hukumnya adalah sunnah Menurut syafi'iyah Bukan wajib Pak Mujiman Jangan ngada-ngada ente ya Oke Kita buktikan sekarang Bahwa apa yang Anda jelaskan Itu ternyata adalah salah Ini adalah kitab Al-Adkar Anda menyebutkan tadi kan Bahwa Imam Nawawi menjelaskan Di dalam kitab Al-Adkarnya Bahwa kunut subuh itu hukumnya adalah wajib Silahkan Jama'ah Wahabi Dan Jama'ah Muhib bin Ustadz Mujiman Yang terhormat ini Untuk membuka Kitab Al-Adkar Kita cek kebenaran apa yang disampaikan oleh Pak Mujiman ini Benarkah sesuai dengan kenyataannya Yang mewajibkan kunut subuh Imam Nawawi ini mewajibkan kunut subuh Atau dia hanya mengada-gada Kita buka di halaman 67 Itu ada bab Babul kunuti fis subuhi Bab mengerjakan kunut di dalam sholat subuh Ini langsung ada bab Di dalam kitab Al-Adkar Imam Nawawi menulis Bab Babul kunuti fis subuhi Bab mengerjakan kunut subuh Bab mengerjakan kunut di saat sholat subuh Iklam Ketawilah Pakai fi'l amar Imam Nawawi Annal kunuta Bahwasanya Mengerjakan kunut Fisolati subuhi Di saat sholat subuh Hukumnya bagaimana Sunnatun Hukumnya sunnat Bukan wajib di dalam kitab Al-Adkar itu Pak Walaupun niat Anda misalnya Tidak mau membohongi jamahnya Tapi ketika menyampaikan sesuatu yang menyalahi Atau tidak sesuai dengan kenyataannya Maka itu termasuk bohong Ini penjelasan Imam Nawawi juga Bahwa kunut subuh Ketawilah bahwa kunut subuh Itu hukumnya adalah Sunnat Li hadisi shohihi Karena memang ada hadis shohih Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Silahkan baca sendiri Pak Ustadz Mujiman kebawah itu Ini hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi Yang dikutip oleh Imam Nawawi Untuk memperkuat Bahwa Kunut subuh dikerjakan setiap hari Itu hukumnya adalah Sunnat Bukan wajib Lalu mari kita buka Kitab Imam Nawawi yang lain Yaitu Kitab Al-Majmu' Syarah Kitab Muhadzab Kitab yang besar Ini agak besar Ada yang 22 jilid Ada yang 28 jilid Yang saya Itu kebetulan 22 jilid Nah disini Imam Nawawi menjelaskan Tentang sujud sahwi Ustadz Mujiman tadi menjelaskan bahwa Kenapa Imam Nawawi itu Mewajibkan Mengharuskan Kunut subuh Harus dikerjakan Karena alasannya Imam Nawawi Mengharuskan orang yang meninggalkan Kunut subuh Diharuskan untuk Diganti dengan sujud sahwi Benarkah demikian Bahwa sujud sahwi juga Hukumnya adalah Harus berarti Wajibkan Nah disini Imam Nawawi menjelaskan Di dalam kitab Majmu'nya ya Sudah Saya kasih tanda itu Asyaru Syarahnya Sabako bayanu Hadisi Abi Said Wasujud sahwi Sunnatun Sujud sahwi Pak Mujiman Sunnatun Hukumnya Adalah Sunnah Iddana Menurut kita Ulama Syafi'iyah Penjelasan Imam Nawawi Saya ulang Wasujud Wasujud sahwi Adapun Sujud sahwi Sunnatun Hukumnya adalah Sunnah Inddana Menurut kita Ulama Syafi'iyah Menurut kami Ulama Syafi'iyah Laisa Biwajibin Hukumnya Bukan wajib Pak Mujiman Dari mana Anda mendapatkan Bahwa hukumnya Adalah wajib Nah Yang wajib Sujud sahwi Itu Menurut Ini di bawahnya Waqala Abu Hanifatah Imam Abu Hanifah Menjelaskan Hua Sujud sahwi Wajibun Hukumnya Adalah Wajib Orang yang Meninggalkannya Itu Asimun Isim fa'ilnya Berdosa Asimaya Samu Berdosa Pak Berdosa Saja orang yang Meninggalkannya Tapi Sujud sahwi ini Bukan merupakan Sarat Sholat Sehingga Orang yang Tidak Sujud sahwi Hanya mendapatkan Dosa Solatnya Tetap Esah Ini penjelasan Abu Hanifah Pak Sementara Waqala Ba'du Ashabi Abi Hanifah Menurut Sebagian Ulama Abi Hanifah Hua Sujud sahwi Sunnatun Hukumnya Adalah Sunnat Kakowulina Sebagaimana Pendapat Kita Ulama Syafi'iyah Pendapat Kami Ulama Syafi'iyah Ini penjelasan Imam Nawawi Selamat